Baca oleh banyak orang Saya mau kita baca dari Injil Matius pasalnya yang ke 7 Ayatnya yang ke 15 Sampai ayatnya Yang ke 23 8 ayat ini Injil Matius pasalnya yang ke 7 Ayatnya yang ke 15 Sampai ayatnya Yang ke 23 Why is this important? Jadi perhatikan baik-baik Why is this important? Karena ini masuk Di dalam apa yang disebut Kingdom teaching Ini ada di dalam pengajaran Tentang kerajaan Pasal 5 sampai pasal 7 Injil Matius itu Bercerita tentang Kita sebut dengan istilah ini Kita disebut sebagai nilai-nilai kerajaan Allah Di ending pengajarannya Yesus selipkan ini Sebagai sebuah peringatan buat kita Kan perlu peringatan? Peringatan Dengan kata lain Ini bisa terjadi pada siapapun Saya tidak bisa berkata Itu tidak mungkin dapat terjadi pada saya Siapapun tidak bisa berkata Demikian karena begini Apapun yang nanti bakal sudah lihat Itu bisa terjadi pada siapapun Makanya prinsipnya adalah Kita perlu membangun Sebuah kehidupan Yang kuat dalam firman Tuhan Betul ya? Jom kita baca Ayatnya yang ke-15 Sampai ayatnya Yang ke-23 Firman Tuhan berbunyi sebagai berikut Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadaku Dengan menyamar seperti domba Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka Dapatkah orang memetik buah anggur dan semak duri Atau buah arah dan rumput duri? Demikian setiap orang yang baik menghasilkan buah yang baik Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik Pasti ditebang dan dibuang ke dalam api Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka Dan sebahagia kata itu dari apa? Dari buahnya lah kamu akan apa? Mengenal mereka Sekarang ayat 21 kita baca sama-sama Sampai ayatnya yang ke-23 Bukan setiap orang yang berseru kepada aku Tuhan-Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga Pada hal terakhir banyak orang yang berseru kepada aku Tuhan-Tuhan Bukankah kami berdu buat demi nama-Mu Dan mengusir satan demi nama-Mu Dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata Aku tidak pernah mengenal kamu Enyalah daripada aku Kamu sekalian apa? Membuat kejahatan Saya mau sudah perhatikan baik-baik Bukan kita sudah baik-baik di situ Sebab saya akan drill ini untuk tunjukkan kepada saudara Bahwa begini Tidak dapat dibungkiri sekarang Gereja sedang diserang secara rampant Yang berupaya melemahkan Tiga hal ini Yang pertama adalah Mereka berupaya Dikrei ketuhanan Tuhan Yesus Kristus Mereka berupaya untuk mengatakan ini Yesus bukan Tuhan Ada jalan lain menuju kepada Bapak Yang bukan Yesus Itu yang pertama Dan saya jelaskan mengapa Yang kedua adalah Yang mereka buat adalah Mereka buat seolah-olah begini Karya Yesus disalib itu Tidak cukup Saudara perlu tambah lagi dengan yang lain Untuk menyatakan Untuk menyempurnakan korban Kristus Itu sudah perlu perhatikan baik-baik Itu nanti akan berurusan dengan Nama-nama Nanti kita akan bahas ke situ soal nama ya Sebab itu akan jadi hal yang bikin heboh Di Indonesia itu sudah heboh banget Mudah-mudahan di Melbourne tidak terlalu heboh Karena kita tidak pakai nama Allah anyway Di Melbourne Karena orang bahasa Inggris semuanya Di Indonesia menjadi heboh berat Karena itu kemudian menjadi sebuah serangan Yang paling berbahaya Buat gereja Tuhan Jadi sudah dua Yang pertama adalah apa Degree ketuhanan Yesus Kristus Yang kedua adalah Mereka berkata seolah-olah Karya Kristus disalib Tidak cukup Perlu ditambah dengan yang lain Oke Kemudian yang ketiga Saudara harus perhatikan ini Yang ketiga adalah Mereka berusaha Introduce kepada kita Bahwa begini Ini pertanyaan-pertanyaan yang mereka buat Untuk kita bahwa Kalau saudara Percaya kepada seluruh kitab suci Itu Sebenarnya Oke Tapi begini Ada ide yang lain Yang lebih bagus Daripada apa Firman Allah Ini penyesal yang berikut Datang dengan kata ini Ada ide yang lebih bagus Daripada sekedar apa Firman Tuhan Jadi Ada ide yang lain Tambahlah sedikit Sama pelajaran yang lain Tambahlah dengan pengetahuan yang lain Sebab itu akan menjauh lebih baik Buat saudara Nah yuk kita pelan-pelan Ingat tiga hal tadi Yang pertama adalah apa Merendahkan Tuhan Yesus Kristus Yang kedua Merendahkan karyanya Di kayu salib Yang ketiga adalah Mereka berupaya Untuk mengatakan kepada kita Bahwa Firman Tuhan itu Gak cukup Yuk musik tabah Dengan perkara-perkara Yang lain Yuk kita akan mulai Dengan membahas Hal ini Alkitab berkata kepada kita Waspadalah Bilang dulu waspadalah 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 itu adalah Sebuah sikap Keberjagaan Terhadap sesuatu Yang dapat Menyesatkan kita Kata waspadalah itu Seperti ini Bahwa ini real Yang dimaksud Waspadalah ini Dia tidak berkata begini Waspadalah Tapi tidak bakal terjadi Enggak Karena ini terjadi Kata waspadalah ini Beda dengan orang yang Suka taruh di depan rumahnya Awas ada anjing galak Padahal di dalam Cuma anjing packing kecil Gitu kan Nah Kalau dia bilang Waspadalah Yesus bilang waspadalah Itu berarti di belakangnya Itu adalah Ada masalah yang Sangat besar Yang bisa menghantam Seluruh keimanan kita Dia kemudian beritahu Mari kita Saya tidak perlu jelaskan Ini banyak kepada saudara Bahwa kita berkata Mereka menyamar Kan belum menyamar Menyamar Apa artinya menyamar These guys Seperti tapi bukan Makanya mirip Tapi bukan Seperti pengajaran Kristen Tapi bukan Kata yang dipakai adalah apa Menyamar Siapa yang menyamar Tidak perlu saya beritahu Pada saudara Tapi Di dalam 2 Korintus Pasal yang ke 10 Ditulis bahwa begini Setan itu juga menyamar Sebagai apa Malaikat terang Kata yang sama dipakai Menyamar Bilang dulu menyamar Jadi dia menggunakan Mereka menyamar Seperti domba Tetapi sesungguhnya mereka adalah Serigala yang buas Kemudian dia beritahu Kalau orang menyamar Yang perlu kita perhatikan adalah Buahnya Bilang dulu buah Arti buah disini adalah Realita yang muncul di luar Akibat sesuatu yang benar Dan di dalam Betul ya Itu buah Artinya gini Kalau saya mengampuni orang Itu karena di dalam saya Saya telah mengalami pengalaman Diampuni Betul kan Kalau saya kemudian mengampuni orang Yang telah jahat pada saya Itu karena saya di dalam Pernah diampuni oleh Tuhan Saya mengalami dulu Realita diampuni Baru kemudian saya apa Mengampuni Semoga mungkin orang mengampuni Tanpa mengerti realita Diampuni Betul kan Saya kemudian menghasilkan Sungguh-sungguh Jadi kemudian Alkitab bilang Buat kita Kita harus memperhatikan Buahnya Buah adalah Realita Dari apa yang benar Di dalam Betul ya Berarti Truth yang di dalam itu Benar-benar Telah terjadi Dalam kehidupan Orang tersebut Kemudian Yesus bilang Pohon yang baik Akan menghasilkan apa Buah yang baik Berarti oleh Pertumbuhan Yang baik Akan menghasilkan apa Buah yang baik Kalau pertumbuhannya Gak baik Hasilnya Pasti apa Gak baik Jangan puas Senggak bertumbuh Biasa Harusnya bertumbuh Dengan baik Itu penting Nah kemudian Muncullah Statement Yang seringkali Kita pakai Ini Ayat-ayat ini Ayat 22 Sampai 23 ini Sering Sorry Ayatnya ke 21 Sering dipakai oleh Gereja menyerang gereja Ini seringkali dipakai Kalau orang gak suka Sama saya Orang akan bilang Tujuh ratat Coba sebut Tuhan Tuhan aja itu Karena belum tentu Dia selamat Gitu aja Ya kan Dipakai oleh gereja Untuk menyerang apa Gereja Ini sudah terjadi Sekian lama Gereja Menganiaya gereja Atas nama gereja Itu repot itu Kita kemudian Menggunakan nama Tuhan Untuk apa Menyalahkan orang lain Kita harus waspada Untuk hal tersebut Supaya Jangan terjadi Kita baca ayatnya Kita baca Dari ayatnya Yang ke 21 Bukan setiap orang Bukan setiap orang yang Berseru kepadaku Tuhan-Tuhan Akan masuk Dalam kerajaan Sorga Mereka Dia yang Tuhan Kehendak Bapakku yang Sorga Kemudian ayatnya Yang berikut Ayat 22 Paling terakhir Orang akan berseru Kepadaku Tuhan-Tuhan Bukan ke kami apa Bernuhkuat Demi nama-Mu Dan mengusir satan Demi nama-Mu Dan mengadakan Banyak mudisan Demi nama-Mu Oke Dari 21 Dan 22 Kesimpulan Apa kesimpulannya Bahwa begini Seorang Belum tentu Mengatakan Kebenaran kepada kita Sekalipun dia Diurapi dengan Karunia-karunia yang hebat Kalau dia adalah Perdoa yang hebat Cuma ayat 21 Saat itu doa Semua orang yang berseru Seru kepada aku Tuhan-Tuhan Itu sebenarnya orang yang apa Berdoa Terus kemudian yang kedua adalah Bernubuat Dibilang gini Bernubuat Kemudian apa lagi Mengusir setan Kemudian mengadakan Banyak mudisan Demi nama-Mu Juga Stop dulu sebentar Sebuah karunia kuasa Yang kita manifestasikan Dalam plan kita Tidaklah Menunjukkan Bahwa kita Telah benar Yes Oke Jadi jangan Terpesona Dengan Karunia Jangan Ditipu Oleh apa Karunia Jangan karena orang Doa tumpang tangan Kemudian sembuh Orang berdua Tentu berkata Dia pasti dekat sekali Tentu Itu gak ada urusannya Gak ada Gak ada Ya Begini Bandit bisa saja Doa tumpang tangan Sembuh bisa Sudah boleh nonton Ada sebuah film Judulnya Lip of Faith Nonton film itu Carilah Itu film cerita tentang Ada seorang yang fake Pura-pura jadi Amat Tuhan Kotba di tenda-tenda gitu Ya Tapi dia pakai Pake cara yang Banyak gitu Dia sudah pakai Apa Orang yang datang Ditanya di depan Dia pura-pura Padahal sudah dikasih tau Pake microphone di telinganya Ada orang yang sakit Ada orang yang sakit Lubut Namanya dikasih tau Jadi dia kan berkata I hear the Lord saying Rico have a problem With his leg Wah Rico sebuah tau Kok dia tau Iman langsung naik Sembuh Karena iman ya naik Karena dia pikir Kok pendatangnya tau Kayak gitu Jadi terjadinya kayak gitu Sampai endingnya Dia kemudian mau bertobat Ini pendatangnya Tapi sudah gak bisa Dan salah satunya adalah Dia harus tinggalkan kota itu Waktu dia tinggalkan kota itu Tuhan buat bujisat Buat dia Nanti sudah nonton filmnya Tapi ceritanya adalah Yang kayak begitu banyak terjadi Karena begini Orang berpikir Karunia adalah Pembuktian karakter Tidak Karunia tidak Membuktikan karakter Jadi begini Karakter itu Bukti karena hubungan Dengan Tuhan Itu karakter Karunia Semua orang terima Karunia Betul kan Siapa pun terima karunia Lucifer pun terima karunia Dan waktu dia datang ke dunia ini Dia berpikir karunia yang dia miliki Exactly Persis seperti itu Jadi prinsip sederhana Adalah begini Tuhan yang memberi karunia kepada kita Dia tidak menarik lagi Karunia yang dia berikan kepada kita Waktu kita Dalam kondisi karakternya Gak benar Berarti prinsipnya adalah Karunia dan karakter Adalah dua hal Yang perlu kita pertimbangkan Jadi kalau sekarang ada seorang yang punya karunia Saya menyarankan Perkuat karaktermu Betul ya Kalau sekarang punya karunia Perkuat karaktermu Jangan sampai karuniamu hebat Karaktermu Tidak menunjang karuniamu Itu penyesatan datang disitu Makanya Keseimbangan antara Karunia dan karakter Harus Bercumpul bersama Nah coba kita lihat Berarti begini Kalau baca kisah itu adalah Ada banyak orang Tidak berkenan kepada Tuhan Hanya karena mereka Gagal pada Karakter Atau hubungan Dengan Tuhan Hubungan dengan Tuhan Sebab ayat 23 Coba kita baca Pada waktu itulah Aku akan berterus terang Kepada mereka Dan berkata Aku tidak Pernah Mengenal kamu Enyah daripada aku Kamu sekalian Pembuat apa Kejahatan Berarti kata kunci Yang penting buat kita adalah Pengenalan Bila dulu Pengenalan Kata kuncinya adalah Dikenal Dan mengenal Allah Itu kata kunci Jadi kata kunci adalah Dikenal Dan mengenal Allah Jadi begini Apakah saudara Mengenal Allah That's a good question So kalau kita berkata Mengenal Allah itu Adalah Hidup yang kekal Yes Mengenal Allah itu adalah apa Hidup yang kekal Kalau kita sudah punya Hidup yang kekal Berarti Dari hidup yang kekal itu Keluar karakter Hidup yang sejati Makanya Pengenalan Mengenal Allah adalah Langkah awal Tapi begini Pertanyaan berikutnya Apakah kamu Dikenal oleh Allah Makanya Jangan ngaku-ngaku Dikenal oleh Allah Sebab dikenal oleh Allah Itu punya tanda Makanya Kan orang berkata Tuhan Aku perlu buat Tuhan Aku Usir satan Tuhan Aku buat Apa jawabannya Tuhan Pada waktu itulah Aku akan berterang kepada mereka Kira-kira Tuhan berkata gini Terus terang ya Kamu siapa Tapi saya Jonathan Saya berkotbah Orang suka Terus terang ya Kamu siapa Berarti Tuhan Tuhan gak peduli Performance kita Dia lebih peduli Tentang bagaimana Pengenalan ada Kata pengenalan itu Bagaimana Sudah tahu Sudah dikenal oleh Allah Nah ini perimeter Yang Tuhan tak beritahu Begitu Sekalipun ini Jangan sampai Sudara merasa ya Kalau saya bilang ini Pada Sudara Apakah Sudara Mengasihi Tuhan Apakah Sudara Mengasihi Tuhan Yakin 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 ya Oke kita tes Apakah Sudara Mengasihi Tuhan Sudah Sudah Sudara Mengasihi Tuhan Dengan segenap Hatimu Segenap Jiwamu Segenap Akal budimu Dan segenap Kekuatan Sudah Oke Ulang 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 Sudara Sudah jadi kurang yakin Sebab memang Benar Kita tidak bisa Mengasihi Tuhan Dengan kekuatan Kita sendiri Disitulah Kasihkan dunia Butuh Disitulah Kasihkan dunia Memampukan kita Untuk dapat Mengasihi Tuhan Menurut Standar Tuhan Sebab begini Saya bisa mengaku Saya mengasihi Tuhan Tapi mengasihi Tuhan Itu sebenarnya Yang bakal ukur Adalah siapa Tuhan sendiri Memang saya beritahu Pada Sudara Karena memang Alkitab bilang Orang yang mengasihi Tuhan Yang dikenal oleh Tuhan Kalau Tuhan Tuhan tidak mengasihi Tuhan Tuhan tidak mengasihi Tuhan Coba kita baca ayatnya Kita baca Satu Korintus Pasalnya ketiga Eh Satu Korintus Pasalnya ketelapan Ayatnya ketiga Coba Satu Korintus Pasalnya ketelapan Nah itu Dibilang ini Ayatnya ketiga Padahal ini Isu Kalau sudah baca Konteksnya Ini adalah Konteks penyembahan Berhala Dibilang ini Tetapi orang Yang mengasihi Allah Ia dikenal oleh Allah Jadi kata lain Kata kuncinya Ini adalah Kalau kita Mengasihi Dan mengenal Kita sebut saja Cerita itu Dengan kata ini Intimate Relationship Kita sebut saja Kata itu dengan Sebuah hubungan Yang Intim Sebuah hubungan Yang karib Antara kita Dengan apa Dengan Tuhan Jadi sederhana Kalau mau tahu Kita memang Benar-benar Dikenal oleh Tuhan Tanya aja hatimu Saya mengasihi Tuhan Apa enggak Iya kan Cek aja Cek Ingat Bahasa Iyonari dan Ibrani Sudah dijelasin Belum buat saudara Kata mengasihi Itu adalah Lawan dari Apa Membenci Soe bangun Dengan korban Jomjol Jadi kata mengasihi Itu adalah Lawan dari Kata Membenci Apa Misalnya Tuhan Pernah bilang Buat kita ini Barang siapa Tidak membenci Ayahnya Dan ibunya Dan saudaranya Perempuan Dan saudaranya Laki-laki Ia tidak berkenan Kepada aku Pertanyaannya ini Apakah Tuhan Suruh kita Membenci Saudara kita Tidak Sebab kata Membenci Itu punya Pengertian Begini Kita tidak Menjadikannya Nomor satu Nah Kalau mengasihi Itu punya Pengertian Kita menjadikannya Apa Nomor satu Dalam kehidupan Namanya begitu Maksudnya Implikasi Kata mengasihi Sama dengan Takut Tuhan Punya Pengertian Menjadikan Tuhan Itu adalah Nomor satu Dalam kehidupan Jadi Kalo dia bilang gini Kasihilah aku Artinya Put me at first Jadikan aku Sebagai nomor satu Kan itu Implikasinya Apakah kita Mengasihi Jadi Mengasihi Berarti Mendudukan Seseorang Pada posisi Yang Nomor satu Makanya Kita bilang Kita harus mengasihi Tuhan Terlebih dahulu Yang utama Dalam kehidupan kita Baru prioritas kita Bisa benar Nah Sampai pada titik ini Hanya menunjukkan Kepada kita Bahwa Yang Tuhan Nilai Dari kehidupan kita Adalah Relationship kita Dengan Tuhan Nah Dimana Penyesatan datang Nah Oke Penyesatan datang Menyerang Pengetahuan kita Yang Menyebabkan Kita Punya Keraguan Yang menyebabkan kita Punya apa Keraguan Kalau keraguan Datang Apa yang akan muncul Kalau keraguan Sudah datang Apa yang muncul Ketidakpercayaan Muncul Kalau tidak Tidakpercayaan Kita muncul Apa yang terjadi Iman kita Mulai melorong Betul kan Dan waktu kita Biarkan ini menurun Disitulah Kemudian kita Diserang Dari sana Dan disini Dan biasanya Setiap kali Kita diminta Untuk memberi Jawaban yang logis Biasanya Disitulah kita Tidak mendapatkan Jawaban yang logis Sebab begini Hubungan Tidak butuh Logis kan Siapa yang tahu Kalau hubungan Tidak logis kan Iya kan Tidak logis Hubungan Tidak logis Kita bertanya Misalnya Kok dia Mencintai orang Yang 12 tahun Lebih tua dari dia Padahal ada yang Lebih sebaik dia Ganteng-ganteng Kenapa ya Tidak logis Karena relation Tidak logis Tidak logis Iya kan Ada yang berupaya Untuk logis Sandalnya logis Kawin seusianya Tapi ini kok Kenapa dia jatuh cinta Kepada orang yang Tidak lebih tua Atau lebih muda Atau Kan gitu Kok dia mencintai orang Misalnya Kok dia mencintai orang Yang jelek sih Gitu kan Tapi itu kan Apa namanya Memang Relationship Tidak logis Iya kan Seperti saya selalu bilang Kalau sana Siapa yang tahu Bahwa mencium Juga tidak logis Kalau di logika kan Kita gak mau kan Kita sudah tahu kan Secara saintifik Apa artinya mencium Mencium secara saintifik adalah Mulut ketemu mulut Dan masing-masing Memindahkan kuman Dari yang satu Kepada yang lain Itu secara saintifik Betul kan Nah kalau kita memang Melihat secara saintifik Seperti itu Makanya Kita kemudian Akan mengerti bahwa Sebenarnya Waktu kita mencium Pasangan kita Karena cinta Itu logis kan Gak logis Karena relationship Kadang-kadang Gak logis Jadi waktu kita Diminta untuk Melogikakan Relationship kita Dengan Tuhan Apa yang terjadi Kita gak bisa menjawabnya Dan biasanya Waktu kita gak bisa menjawabnya Apa yang muncul Kita kembali Meragukan Apa Yang kita Yakini Oke Nah sekarang Saya sudah bilang tadi Saya akan jelaskan Tiga hal ini Di Indonesia sekarang ini Pelajaran tentang ini Tentang Nama Allah Yahweh Oke Bilang dulu Yahweh Yahweh Oke Saya jarang bilang Yahweh Saya selalu bilang YHVH Itu namanya Itu namanya Empat Huruf kudus Orang Yahudi Tidak pernah Mengucapkannya Saya ulangi lagi Orang Yahudi Tidak pernah Mengucapkan Kata Yahweh Tersebut Yang mengucapkan Kata Yahweh Justru adalah Penafsir-penafsir Alkitab Kemudian Di Talmud Tidak pernah dibaca Dalam Torah Orang Yahudi Tidak pernah disebut Kata itu Orang Israel Menggunakan Kata lain Untuk menyebut Kata itu Orang Israel Menggunakan Kata Adonai Adonai itu Diintroduce Oleh Abraham Abraham Waktu namanya Masih Abraham Tetapi jelasnya adalah Adonai itu Adonai itu adalah Kata yang dapat Disebut oleh Manusia Namanya Artinya adalah Tuhan Nah Jadi Saya jelaskan Supaya sudah tahu Kalau baca Alkitab Sudah tahu bedanya Oke Kata pertama Yang disuduh Alkitab Tentang Tuhan itu Datang dengan kata Elohim 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 itu Muncul di seluruh Kejadian pasal 1 Kalau suruh baca Kejadian pasal 1 Isinya Seluruhnya Disitu Cuma ada Allah saja Diterjemahkan Dari kata Elohim Pasal 1 Seluruhnya Isinya Elohim Elohim ini Akhiran im Dalam semua Bahasa Ibrani Kalau suruh baca Bahasa Ibrani Mengetahui Bahwa ini Menunjukkan Kata jama Makanya Elohim Diartikan Diterkata kita Maksudnya Baiklah kita Menjadikan manusia Menurut gambar Dan rupa Kita Elohim Im itu Menunjukkan bahwa dia Datang sebagai Allah yang jama Allah yang jama Pengertiannya Bukan Allah yang banyak Tapi Cuma menunjukkan bahwa Dia adalah Bapak Anak Dan roh kudus Tujuh ya Trinity Bapak Anak Dan roh kudus Itu disebut Di dalam Teologi Di penulisan Kitab Pentatuk Kitab-Kitab Pusat Itu disebut Diambil dari sumber E Sumber Elohim Kalau sebenarnya Baca kitab Ayub Semua kitab Ayub Tidak pernah Ada kata Tuhan Yang ada Semuanya adalah Kata Allah Makanya Diperkirakan Penulis kitab Kejadian Pasal 1 Ayat 1 itu Sama penulisnya Dengan kitab ayu Gitu Oke Maksud Bahas Pasal 2 Diintroduce Nama yang lain Di pasal 2 Baru muncul Nama Yahweh Nama Yahweh Baru muncul Kejadian 2 Ayatnya keempat Pertama kali muncul Kejadian 2 Ayatnya keempat Muncullah kata ini Gak ada yang bisa baca Itu namanya YHVH Oke YHVH Muncul Dengan kata itu Dibilang begini Demikianlah Riwayat langit dan bumi Pada waktu diciptakan Ketika Tuhan Allah Jadi Allah itu Sebutannya Tuhan Menunjukkan Apa Jabatannya Disini sekarang Tuhan yang ini Bukan cuma Allah pencipta Langit dan bumi Tapi dia Dia adalah Allah pencipta Langit dan bumi Dan dia juga Adalah Bapak Atau Allah yang punya Covenant Dengan manusia Makanya Kalau muncul Kata YHVH Selalu Diterjemahkan Dengan T-U-H-A-N Huruf besar Bahasa Inggris Lord A-L-O-R-D Juga semuanya Huruf besar Tidak pernah ada Huruf kecil Itu diterjemahkan Dari kata YHVH Siapa yang bisa baca YHVH Tolong Jum Nah bisa Itu All consonant word Tidak ada yang bisa baca Cuma kita norak Kita bilang apa Yang norak siapa Kita norak Karena memang Tidak bisa dibaca Itu adalah Nama yang Tak terbacakan Cuman Makanya Kata ini Kemudian harus diikuti Dengan kata di sampingnya Allah Jadi Salam Bagaimana bilang Something Elohim Ini berlangsung Terus Kalau sudah baca Kata Tuhan Selalu muncul Dengan kata ini Nah Tuhan ini Disebut dengan Tuhan sebagai Covenant Name Tahu Covenant Name Tuhan Perjanjian Nah Pada zaman itu Belum ada Perjanjian Sebab yang Mengetahui Kata perjanjian itu Nanti Waktu orang Dibuang di Babel Makanya Kalau sudah ketemu Sumber J Dibilang bahwa Sumber J Itu ditulis oleh Orang-orang Yang ada Dalam Perbuangan Di Babel Makanya Kita perjanjian itu Merupakan Rangkuman Tulisan-tulisan Tentang Penciptaan Yang dibangun Oleh para Ahli kita Kira-kira seperti itu Tapi saya Tidak khawatir Saya tidak khawatir Karena Alkitab Bilang Semua tulisan Alkitab Tidak ditulis Menurut kemauan manusia Tapi berdasarkan Inspirasi Surah Kudus 2 Timotius 3 Ayat 16 Baca dulu itu Supaya surah Jangan bingung Kalau begitu Kok begitu ya Tidak apa-apa Siapapun yang menulis Buat saya Tidak membuat saya takut Karena Manusia yang disuruh Menulis itu Hanya dipakai Alat oleh Siapa? Oleh Rukudus Karena Alkitab bilang begini 2 Timotius 3 Ayat 16 Ikuti dulu ini Sebab nanti Saya mau tunjukkan Pada sudara Semuanya Yang berdasarkan Firman Tuhan Oke Segala tulisan Yang diilhamkan Allah Bilang dulu Diilhamkan Allah Terjemahan Bahasa Bahasa Inggrisnya Bilang ini All writings That inspired Diinspirasikan Oleh Allah Dalam hal ini Roh Allah Memang bermanfaat Untuk mengajar Jadi Itu gak muncul Dengan kebawahannya sendiri Tetapi apa? Diinspirasikan Oleh Tuhan Roh Kudus Mengilhamkan mereka Untuk menuliskan Ayat-ayat Tersebut Jadi Siapapun penulisnya Bagaimanapun Dia menuliskannya Tujuannya itu adalah Untuk memberitahukan Kepada kita Bahasa tulisan ini Memang Diinspirasikan Oleh siapa? Roh Kudus Sejauh ini oke? Gak ada masalah? Oke Nah setelah Kata Yahweh ini Gak bisa disebut Kan bingung juga Masa nama Allah ini Gak bisa disebut Nah Kejadian 15 Coba kita lihat Kejadian 15 Ayatnya Yang kedua Ini Baru muncul Satu ketika Abraham Dalam keadaan kesal Karena sudah tahu ceritanya kan Dia baru pisah dari Lot Lot memilih Tanah yang subur Abraham memilih Tanah yang gak subur Tapi Tuhan berjanji Tuhan akan sertai Abraham Kemudian pasal 18 Abraham untuk pertama kali Mempersiapkan Tentara dalam rumahnya sendiri Untuk mengalahkan Raja Sodom Beberapa raja di sekitarnya kan Nah kemudian Akita berkata Abraham sampai sudah lupa Janjinya Tapi kemudian Tuhan datang kepada Abraham Coba kita baca Ayat yang pertama Kita baca Ayat yang pertama Akita bilang mungkin Kemudian Datanglah firman Tuhan Kepada Abraham Ingat Tuhannya masih huruf apa Huruf besar Berarti ini Jihabeha Dalam sebuah penglihatan Janganlah takut Abraham Akulah perisaimu Upahmu akan sangat besar Baru muncul ayat dua Disini pertama kali Kata Adonai muncul Dibilang begini Abraham menjawab Ya Tuhan Allah Dalam dulu Ya Tuhan Allah Ingat Tadinya Tuhan ini huruf kecil kan Tnya aja yang besar Belakangnya huruf kecil Ini diterjemahkan dari kata Bahasa Ibraninya Adonai Adonai artinya My master Terjemahan dalam bahasa Septuagintanya Sama dengan yang kita pakai Untuk menjelaskan kata Tuhan Yesus Kurios Yang dulu kurios Kurios itu Tuhan Artinya Tuhan Majikan The owner of life Kalau kalian masih ingat Waktu Ezra Sutopo Datang kesini Dia menjelaskan kata Lord itu ya Bisa cek kembali Kalian punya Punya email Karena itu menjelaskan Hal tersebut Jadi mulai saat ini Muncul kata Tuhan Yang dapat disebutkan Namanya adalah Adonai Kemudian Nama berikutnya Pasal 17 Itu yang saya kotbakan Tiga minggu lalu Saya berkotbah Tiga minggu lalu Tentang El Shaddai Terus katanya Istri Shaddai Tengah lagi Kotba El Shaddai juga Jadi dua-dua Kotba El Shaddai Tidak tahu Dinamu dari mana Dan bagaimana Begitulah jadinya Oke El Shaddai Coba dulu 17 Ayat yang pertama Itu yang kita berkata Buat kita Ketika beramu Umur 99 Maka Tuhan Muncul dengan nama apa Situ Nama perjanjian Tapi dia mengetahui Namanya siapa Akulah Allah yang maha kuasa Diterjemahkan apa El Shaddai Jadi lihat Namanya Allah Ternyata banyak Ada Yahweh Ada Adonai Ada Elohim Ada Apa lagi Ada El Shaddai Jadi begini Nama Tuhan datang Sesuai dengan Pernyataan Tuhan Supaya manusia Mengenal Tuhan Dari Pernyataannya Betul kan Sebab manusia Hanya mengenal Tuhan Dari Pernyataan Tuhan Betul kan Sudara gak kenal saya Sampai saya Menyatakan sesuatu Pada sudara Ya kan Kalau tiba-tiba Saya ketemu sudara Kemudian saya ramah Saya ajak sudara Minum kopi Saya yang bayar Saya ajak sudara Pergi kemana-mana Pernyataan Ibaiknya Mengapa sudara bilang Saya baik Saya Saya menunjukkan Sesuatu Bagaimana sudara I show you something That's why you know me Sama dengan Tuhan Waktu Tuhan bilang Pada Abraham Saya Allah yang bahwa kuasa Yang saya janjikan Padamu Pasti terjadi Oh Itu artinya Allah Apa El Shaddai Sejak saat itu Mulai dari Kitab Keluaran Dan seterusnya Muncul nama Tuhan yang lain Misalnya Nama Tuhan yang lain adalah Ada yang masih ingat gak Jangan dulu Cepetan itu Jangan berapa Terlalu jauh itu Yang dekat dulu Ingat Musa sekarang Di Kitab Keluaran Ketemu dengan Tuhan Di Burning Bush Kemudian Musa bilang gini Kau orang istilah Tanya Engkau siapa Jawabannya apa Tuhan berkata Aku siapa Gini Beritahu kepada mereka Nama aku adalah Aku adalah aku I am Apa Dan tayem Itu kan seperti Seperti cerita gini Nama aku adalah aku Kayak maksudnya gini Saya karepedewe Bilang apa aja Kira-kira kayak gitu kan Semau mula Bilang apa Tapi maksud Tuhan Bilang begini Aku adalah aku Itu sebenarnya nama yang paling penting Artinya begini Keberadaannya Tidak ditentukan oleh yang lain Dia adalah Supreme God Keadaannya Tidak bergantung pada apapun Kira-kira kayak beginilah Habis itu apa lagi Habis itu kita lihat Banyak nama Makanya muncul nama Kayak gini Jehova Jireh Jehova Rafa Jehova Shalom Jehova Sidkenu Jehova Nisi Itu ada tujuh Jehova Ra'ah Jehova Rohi Itu semua kemudian Menjadi nama Dari Tuhan Berdasarkan Apa Karakter Tuhan Dan pernyataannya Berarti nama Tuhan Banyak kan Sekarang tinggal Tempelnya Dengan kata apa Jehova Cuma masalahnya Orang istana Tidak pernah membacanya Orang istana membacanya Mereka membacanya Adonai Rafa Adonai Nisi Begitu cara membacanya mereka Karena mereka Tidak pernah bisa Baca itu Jadi begini Di dunia ini Banyak sekali nama Betul kan Tapi kemudian Yesus datang ke dunia ini Bilang dulu Yesus datang ke dunia ini Sudah percaya Alkitab Kita percaya Bahwa Alkitab itu Perjanjian lama Dan perjanjian baru Betul kan Bahwa Alkitab itu Punya otoritas Sekarang Dengarkan kata Alkitab Tentang nama Nah ini Dengarkan kata Alkitab Tentang apa Tentang nama Oke Saya kasih baca dulu Dua ayat ini Tentang nama Oke Kita baca dulu Di dalam kitab Filipi Pasal 2 Ayatnya yang ke 9 Dan ayatnya yang ke 10 Nah Perhatikan baik-baik Tentang nama ini Sebab ini akan menentukan Mengapa saya mempercayai Kita tidak perlu konsentrasi Kepada nama Yahweh lagi Karena nama ini Alkitab bilang begini Itulah sebabnya Alas sangat Mendingikan dia Siapa dia ini Yesus Dan mengarungiakan Kepadanya Nama Di atas Segala Nama Itu dimana gitu Supaya dalam nama Yesus Bertekuk Bertekuk apa Segala Itu kata Dibakai Segala yang ada Di langit Yang di atas bumi Dan yang ada Di bawah bumi Jadi bilang Sebut semua nama Yang pernah ada Woyah Fiham Woyah 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 Akita bilang Nama Yesus Diangkat menjadi Nama yang Di atas Segala nama Ya Sup Karena itu Nama yang Alkitab bilang Nama yang Berkuasa Karena nama itu Kalau kata Bertekuk lutut muncul Itu berarti Nama itu Punya otoritas Kerajaan Jangan lho Otoritas Karena nama itu Orang harus bertekuk lutut Karena nama itu Orang harus tunduk Masih Orang Zaman kerajaan dulu Begitu dibahas Begini The letter of the king Begitu nama king muncul Semua orang harus Tunduk Dan ada kata lain Semua orang harus Mencium tanah Kalau dalam bahasa Ibraninya Semua orang harus Sakah Sakah itu artinya Menyembah Dengan menunjukkan Sikap tubuh Nah Kalau kita membaca Ayat ini Kita akan Ketahui bahwa It won't matter What names They discuss Gak peduli Nama apa Yang mereka diskusikan Mau nama Yahweh Nama Adonai Mau nama Elohim Mau nama apa aja Tetapi Oleh Paulus Dibilang begini Nama Yesus sekarang Adalah nama Yang Apa Terutama Name Above Only Selesai Saya percaya ini Dan saya akan pegang ini Name Above Only Mengapa dia menjadi Name above only Karena ada alasannya Di depan Karena dia juga Allah Karena oleh Dia lah Segala sesuatu Terjadi di dunia ini Karena oleh Dia lah Ada segala sesuatu Karena dia adalah Firman Dan Alkitab bilang Di perjanjian lama Which is Para rabi Juga Tuhan telah memberikan Firmannya Lebih tinggi Daripada namanya Tuhan telah Menempatkan Firmannya Lebih tinggi Daripada namanya Berarti Siapa yang Menempatkan Menempat paling tinggi Firman Siapa firman itu Menjelma Menjadi manusia Diam dengan kita Namanya Yesus Itu nama yang tertinggi Nama itu yang Mesti disembah Dan tidak ada Satupun nama lain Yang olehnya kita Diselamatkan Kecuali di dalam Nama Yesus Yesus Sudah selesai dong Soal nama Terus kok kita Bingung-bingung Maka ini zaman sekarang Dengar caranya mereka Mereka mulai berkata gini Kan Yesus yang mengajar Kalau kamu berdoa Berdoa seperti ini Bapak kami yang di sorga Dikuduskanlah Namamu Nama siapa yang perlu Dikuduskan Terserah Nama apapun Kata Alkitab Nama Yesus Adalah nama Yang ada Di atas Segala nama Selesai ya Ada diskusi lagi Mereka terserah Beliau bilang nama aja Terserah namanya apa Tapi Alkitab bilang Nama Yesus Lalu di deparkan Jadi Nama Di atas Segala nama Tapi sekarang Di Indonesia Kayaknya kalau gak pakai Nama itu Bayangkan mereka berkata Tidak selamat loh kita Oh iya Dan itu diganti nama Yesus Nama Yesus katanya Jangan pakai nama Yesus Harus ganti nama yang benar Namanya Yesua Habasiya Sedang Terserah lah Bagaimana Memangatakannya Yang saya tahu adalah Nama Yesus Itu yang ditulisnya kita Tapi orang sekarang Melakukan hal tersebut Saya gak tahu ya Terserah saudara berpikir Kayak apa Saya gak terganggu Dengan apa yang orang buat Tapi yang saya tahu Prinsip utamanya adalah Iman saya tertuju Pada nama itu Yesus Jesus Whatever you want to call it It's the name Above Every name Siapa Yesus itu Yesus itu Yang tadinya Allah Turun ke bumi ini Menjadi manusia Bahkan cuma jadi manusia Bukan cuma jadi manusia Menjadi hamba manusia Dalam keadaan sebagai hamba Dia telah taat sampai mati Bahkan mati di kayu salib Karena dia mengasih kita Yesus itu yang saya sembah Bukan Yesus yang lain Benar kan? Saya gak sembah Isa al-Masih yang digambarkan oleh Al-Ghul Saya gak sembah Isa itu Sebab Isa itu gak mati Saya gak sembah Saya gak sembah Tuhan yang seperti itu Saya menyembah Yesus Yang ditulis oleh Alkitab Karena Dialah Memberi Diberikan Nama yang tertinggi Saya cuma kasih tau saja ayatnya Bersudah nanti kalau Ada kesempatan Bisa baca ayat tersebut Kisah 1-4 Ayat 12 Cantut saya nama itu Sebagai orang Bicara mengenai nama Sebutkan pada mereka Karena Alkitab sudah tulis Nama Yesus Di atas segala nama Berarti nama Yesus Kata Alkitab Di atas namanya Yahweh Di atas namanya Elohim Di atas semua nama Nama itulah Nama yang tertinggi Benar Tapi kan Bapak lebih tinggi Dari anak Katanya Kan gitu Nanti mereka Oh enggak Kalau bacanya Alkitab Bapak anak dan roh kudus Sudah peduli Siapa yang lebih tinggi Kalau untuk dunia ini Bapak gak cemburu Kalau Yesus disembah Lebih banyak dari dia Kadang kita berkata Dari kitab Ibrani Bapak berkata begini Kepada Yesus Tahtamu kokoh Ya Allahku Bapak mengatakan Kepada Yesus Allah Wah itu aneh lagi tuh Nah Kita bisa go on and on Untuk membahas hal ini Tapi prinsipnya begini Jangan biarkan Iman kita Diganggu Dibatalkan Oleh orang-orang Yang berpura-pura Berasedinya Dari berbohan Dari kita Cuma tahu Arti kata nama Yahweh Nah gini Kalau ada orang Yang mau pakai nama itu Terserah Tapi jangan Paksakan Doktrinnya mereka Untuk berkata Jangan pakai nama Yesus Pakai nama lain Sebab titiknya Hanya sampai Pada Bahasa Bahasa manusia Itu adalah Persoalan Etimologi Sedang dulu Etimologis Itu berarti Isu bahasa Jangan dilebihkan Jangan dikurangkan Saya tahu Nanti kalau sudah posting Di edit aja Kalau sudah posting ini Karena ada banyak orang Yang serang saya Saya gak apa-apa Saya siap diskusi Sama mereka Ambil berapa hari Juga gak apa-apa Prinsip utamanya Adalah bahwa Saya mau Kita semua mengerti Jangan biarkan Kita punya kemenangan Di dalam Kristus Digagalkan oleh orang-orang Yang berpura-pura Berendahkan diri Terusnya mereka Berniat untuk Memecahkan Memecah belah Ada gereja yang terpecah Ada kelompok Pendua syafat Saya berhasil Di belik papan Kelompok pendua syafat Yang rami tadinya banyak Tiba-tiba Mereka berdoa Kayak biasa Tiba-tiba masuk Paham itu Kalau gak berdoa Ke Yahweh Gak didengar Doamu Udah Pecah Akhirnya Doa sekotanya Berantakan Gak ada yang berdoa Di kota itu Terus kita kaget Kenapa mereka Gak berdoa Spirit apa ini What can you spirit Is this Spirit Perceh belah Alkitab berkata Roh Tuhan Mengumpulkan Iblis mencerai berai Tapi kita lebih suka Tercerai berai Kita lebih suka Buat hal tersebut Prinsipnya begini Tidak ada nama lain Yang olehnya Kita dapat diselamatkan Kecuali Siapa? Isus Itu penting Jadi soal nama Saya gak selesai Betul ya? Sekarang Yang kedua Yang kedua Adalah orang-orang Yang berusaha Mengembalikan Perjanjian lama Kembali kepada Gaya hidup Perjanjian baru Seolah-olah Karya Kristus Di salib Itu Belum Cukup Jadi mereka Mesti tambah Ya kan? Ada hari raya Ini Hari raya Itu Bikin ini Bikin itu Masih ingat ya? Masih beritahu Sekarang kita Enggak perlu Rayakan lagi Hari raya Yobel Karena Yobel Dikin Nabi Di dalam Yesus Selesai Orang Israel Masih berayakan Yobel Karena mereka Tidak terima Apa Yesus Kerjakan Terus orang sekarang Memerakan Yobel Tidak perlu lagi Saya hidup Dalam tahun Yobel Sejak pertama Saya kenal Yesus Sejak hari itu Seluruh hari saya Adalah hari Yobel Detik Yobel Jam Yobel Tahun Yobel Karena saya percaya Yesus Sang Yobel Berdiam dalam saya Yobel artinya Apa sih sebenarnya? 50 Sebenarnya itu katanya Diganti jadi Yobelium Tadinya Yobelium itu 50 Tapi King George Abad ke-13 Mengganti Yobelium jadi 100 tahun Makanya Yobelium 100 tahun Kemarin di Toraja Dirayakan Yobelium 100 tahun Injil Masuk Toraja Iya kan? Yobelium Setelah setelah Tapi sebenarnya Yobelium itu sebenarnya 50 tahun Iya tak? Itu sebenarnya Kalau orang Apa kerja Tahun ke-7 Mereka dibebaskan 70 x 7 kali Selesai 49 7 x 7 Mereka dibebaskan Tahun ke-50 Makanya ada yang namanya Pentecost Pentecost artinya apa? Penta Itu 50 artinya Dari kata itu Kemudian kita mengerti Pentecost itu adalah Hari Dimana orang Mengalami kemerdekaan Kebebasan Datangnya roh kudus Nah Prinsipnya sederhana Orang mau berkata begini Orang harus ikut Hari raya Hari raya Untuk kemudian Masuk ke situ Nanti harus hari raya Nanti harus sunat Nanti harus apalagi Nanti kemudian harus Harus pakai Harus pakai jubah Harus pakai jubah Harus bawa Tabut Harus Enggak Semua yang di perjanjian lama Sudah selesai Bilang dulu sudah selesai Sudah Siapa yang menyelesaikannya? Yesus Di dalam Yesus Semua sudah selesai Enggak ada yang perlu ditambahkan lagi disitu Yesus adalah korban yang sempurna Dia adalah penggenapan yang sempurna You will not add anything Yesus sudah cukup Yuk kita baca Ayat Kolose pasal 2 Saya lagi berbicara apa sekarang ini? Hal-hal perjanjian baru Ya Kolose pasal 2 Kita mulai baca Ayatnya yang ke 14 Kolose pasal 2 Ayatnya yang ke 14 Coba Kolose pasal 2 Ayatnya yang ke 14 Mulai kita baca 16 14 sampai 15 Itu menunjukkan salib Menjadi pengenapan dari semuanya Kita baca saja Ayatnya yang ke 16 Coba kita baca sama-sama 1, 2, 3 Karena itu Janganlah kamu biarkan orang Menghukum kamu Mengenai apa? Makanan Dan minuman Atau mengenai hari raya Bulan baru Ataupun hari sabar Coba itu Pokoknya Soal makanan Jangan ada yang hukum saudara Makan apanya Selesai Coba kalau saudara sakit Jangan datang pada saya Ke dokter Ikuti nasihat dokter Abis itu Oke Jadi kalau soal makanan Tidak ada urusan sama iman Makan Selesai Minuman Sama Hari raya Ini Orang di Indonesia sibuk Pikirkan hari raya Ini hari raya produk daun Sudah selesai itu Yesus sudah bereskan Hal tersebut Sekarang-sekarang ini kan Saya lagi diajak ini Pergi ke Israel Supaya katanya Mau lihat pas Hari raya Sukot Atau hari raya produk daun Ada blat bun Saya bilang Biar jatuh mun Jadi blat Atau blat jadi mun Terserah Saya gak mau tahu Terserah Itu kan tanda Saya tanya pada saudara Perlukah tanda Menjadi acuan iman Enggak Tanda tidak menjadi acuan iman Firman Tuhan Yang menjadi acuan iman Tanda reveal Keterjagaan saudara Tapi itu bukan acuan iman Apa yang tidak acuan iman Firman Tuhan Karena iman Tidak timbul karena tanda Saya kasih contoh Sudah Enggak pernah baca Alkitab Oke Sudah enggak pernah baca Alkitab Sekian lama Tiba-tiba ada tanda Bisa enggak iman saudara Langsung penuh hari itu Enggak mungkin Karena iman Hanya timbul Karena pendengar Dengan firman Enggak pernah Enggak pernah Dengan firman Tiba-tiba Cuma mendengar Diketak sama tanda Tiba-tiba Jadi imannya berkasah Haleluya Enggak Sudara harus baca firman Sebab tanda Tidak menaikkan Atau menurunkan Iman saudara Tanda itu Cuma reveal Iman saudara ada apa tidak Ulang Ulang Kalau misalnya Memang saudara Tiba-tiba bangun Pagi-pagi Tidak malam Tiba-tiba Sudah lihat betul Bulannya di darah Matanya di darah Iman saudara bertumbuh Enggak Enggak Karena iman Hanya timbul Dari apa Pendengaran firman Tuhan Kadang-kadang berkata Oh Itu kok kita lihat Iman kita bertambah Enggak Saya sering bawa orang Pergi ke Israel Tapi kalau mereka berkata Kalau pergi ke Israel Menambahkan iman Enggak ada Enggak bertambah imanmu Pergi ke Israel Sama pergi ke Balarat Sama pak Enggak bertambah imanmu Karena pergi Lihat saya Tidak Itu boleh Mulai Mulai sembar Seolah-olah Ada yang lain Yang menjadi sumber iman kita Enggak ada Sumber iman kita Adalah Siapa? Yesus Lewat firman Makanya Ibrani 12 Ayatnya yang kedua Cuma mau ingatkan Pada saudara Ingat Ayat tersebut Dialah yang Memulai Iman kita Dan yang Menyempurnakan Iman kita Coba kita baca Marilah kita melakukannya Dengan mata yang tertuju Kepada Yesus Yang apa? Memimpin kita Dalam iman Dan yang membawa iman itu Kepada Kesempurnaan Bahasa ikhlasnya bilang He is the author And the finisher Of our faith He is the author And the perfecter Of our faith Itu tercipaannya Oke Kembali ke kolos Pasal yang kedua Coba Sebab nanti saya mau tunjukkan Pada saudara Saya mau kritisi Orang yang suka Itu tuh Habis buku Melihat sorga Kalian buku melihat neraka Terus kemudian orang bingung Sorga sama neraka Inilah Sorga sama neraka Itu gak perlu Sudah pelajari Terlalu suruh Itu cuma akibat Coba kita baca Ayat yang ke 17 Hari raya Bulan baru Atau hari sabat Sekarang Tidak perlu lagi hari sabat Anak manusia Adalah apa Tuhan Atas hari sabat Dan Tuhan itu Sudah berdiam Dalam saudara Selesai Hari sabat Dan terpetit buat saudara Halo Semuanya ini Hanyalah apa Bayangan dari apa Yang harus datang Sedang wujudnya Ialah siapa Kristus Jadi hari raya Wujudnya siapa Kristus Bulan baru Wujudnya Kristus Semua aturan hukum Taurat Wujudnya Kristus Jadi begini Sudah merampul Kristus Kristus Yang lain Perlu Enggak lagi Sudah selesai Sudah digenapkan Di dalam Kristus Sekarang ayat 18 Nah disini Janganlah Kamu biarkan Kemenanganmu Digagalkan Oleh orang Yang pura-pura Merendahkan diri Dan beribadah Pada malaikat Serta berkanjang Pada penglihatan Penglihatan Dan tanpa alasan Membesar-besarkan diri Oleh pikirannya Yang apa Dunia Nah mari saya Minta tahu Ini prinsip penting Untuk sudara Ketahui Bahwa Kemenangan kita Bisa digagalkan Oleh Apa Orang-orang Yang menyamar tadi Sebenarnya mereka Angkut Tapi apa Pura-pura Merendahkan diri Kemudian ini Yang mereka tunjukkan Dari sudara Mereka seperti Beribadah pada malaikat Berarti orang ini adalah Spiritual Attached with spirit Saya lewati malaikat Saya mimpi ini Malaikat tetangnya saya Saya dituntut oleh malaikat Terserapa Iya Kalau kamu yang kamu ajarkan Tidak sesuai firman Tuhan Sorry Saya tidak akan menerimanya Bikin keputusan Jangan lembek Kalau kayak begini You have to be straight Stick to the Bible Makanya garam punya R Cuman ada satu R nya Radical to the word Tau radical Berarti salah kata radix Berakar pada firman Tuhan Jangan tambah dengan tradisi Penglihatan Jangan tambah Firman Tuhan Saja Sudah Sudah Udah gak usah tambah dengan yang lain Jangan bikin capek hidup sudara Dengan tambah-tambah yang gak perlu-perlu Lucu banget Ada orang yang berkata Saya dibawa Tuhan ke Sonja Itu penglihatan Pak Kamu tetap ada di bumi Saya harus sudah pergi ke Sonja Saya harus sudah pernah pergi ke Sonja Tuhan Tuhan Gak ada Ada yang mulai balik ke Sonja Saya juga gak tau Di Sonja sebelum mana dia pergi ke Sonja Tuhan Tidak 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 Tujuannya dia mengatakan hal tersebut Seperti dia meninggikan diri atas orang lain Seperti orang lain Apa Tunduk pada dia Itu bentuk penjajahan baru Udah gak usah didengerin Ya Seriously Coba Karena dia mencoba menonjolkan dirinya Pada apa Pengalaman rohani Nah Ini ada cerita orang juga Pergi ke Sonja Itu pun orang ini Takut banget mengungkapkannya Namanya Paulus Ada yang pergi ke Sonja Terus dia sightseeing Kayak jalan-jalan di Sonja Seperti Seperti pergi ke Melbourne Sekarang adalah Library di Sonja Saya baca buku kehidupan Saya buka-buka Ada nama saya Ada nama mama saya Kok namanya pendeta itu gak ada Lapa Ada yang berkata lagi Dia katanya pergi ke neraka Sonja udah bosan kan Sonja udah terlalu dingin Saya meraka Dia mau gak hot sedikit Sampai di neraka Dia berkata Ih Saya ketemu lo pendeta terkenal Siapa ini orang Lalu saya tanya Saya ada gak bisa Kalau dia bilang ada Berarti dia pura-pura Saya masih disini Coba bayangkan Nah orang-orang Seperti itu Alkitab bilang Berkanjang pada Penglihatan-perlihatan Nah Di Alkitab Ada beberapa orang Yang punya pengalaman Di angkat ke Sonja kan Contoh Yohanes Kalau Yohanes jelas Tertulis dalam kitab Wahyu Makanya dia melihat Sorga Makanya dia menggambarkan Sorga menurut Batasan Manusiawi Yang dia tahu Paradigma tentang Sorga itu Sebenarnya sudah Di perjanjian lama Misalnya Jalan dari emas Itu kan dari kitab Heskel kan Dari kitab Daniel kan Ada lautan kaca Kitab Heskel Crystal Sea kan Ada apa lagi Ada itu semua Jadi pemahamannya sebatas Apa yang dia tahu Gitu aja Tau gak sih Tuhan berbicara kepada dia Seperti itu Tapi waktu dia menuliskannya Dia menuliskannya Dengan hati-hati sekali Yang saya Anggap luar biasa Itu Paulus Coba kita baca ini Sebenarnya Dia yang mengalami ini Tapi dia dengan rendah hati Tidak bilang dia loh Tapi coba kita baca ya Kita baca 2 Korintus 12 Jangan lagi ya Saya mau sudah Selesai dengan ini Supaya saya tidak perlu lagi Harus tackle issue ini Sebab nanti Sudara Akhirnya ada banyak orang Yang menawarkan banyak hal Apada sudara Ingat saja Kalau itu sesuai Dengan firman Tuhan Do it Kalau tidak Jangan Kalau sudara temukan saya Istri saya Atau hamba Tuhan Yang saya bawa Berkotba di wibar ini Yang tidak mengajar Sesuai dengan firman Tuhan Question Tolak Buat Jangan dipegang You get me? Karena ini serius Ini gak bercanda Ini bukan soal Gue sedang sama dia Bukan soal senang Kita harus betul-betul Berpegang pada firman Tuhan Ingat penyamaran Datang kepada siapapun Kita baca 2 Korintus 12 Sari 1 Aku harus bermegah Siapa harus bermegah? Paulus Sekalipun memang hal itu Tidak ada faedahnya Jadi kalau saya berpegang Tidak ada faedahnya Namun demikian Aku hendak memberitakan Penglihatan-penglihatan Dan penyataan-penyataan Yang kuterima dari Tuhan Jadi pengalaman yang pergi ke sorga Disebut sebagai apa? Penglihatan Atau Pernyataan Dianya gak ke sorga Tapi Penglihatan Dan Pernyataan Jangan salah Saya dianggap ke sorga Enggak Kamu masih di bumi mas Kamu cuma di bawah Lewat sebuah Penglihatan Halo Siapa ini? Paulus pak Terus dia bilang begini Ayatnya Yang ke 12 Ayatnya ke 2 Dia tidak bilang langsung ke dirinya Padahal dia maksud dirinya Semua penafsir Bilang kayak gitu Saya ikuti saja Aku tahu tentang seorang kristen Siapa ini seorang kristen? Dia maksudkan dirinya Dalam hal ini sebenarnya Kristen ini adalah Spiritual man Manusia barunya itu 14 tahun yang lampau Entah di dalam tubuh Aku tidak tahu Entah di luar tubuh Aku tidak tahu Jadi pengalamannya itu begini Saking realnya pengalamannya Dia susah membedakan Ini mimpi Apa enggak? Kira-kira gitu ya Pernah alami kayak gitu? Saya sering saya alami kayak gitu Oke Allah yang mengetahuinya Pernah hati banget Kalau yang menurut Ini saya yakin sekali Saya ada disitu Ya ampun Saya suka baca buku-buku orang berikutnya Sorga Mereka perlu disuruh baca ini dulu Bukan tulis buku itu Supaya mengetahuinya Karena ayat begini Orang itu Siapa orang itu? Paulus dong kan Tiba-tiba diangkat Ketikat yang ketiga Dari sorga So sorga Ketikat yang ketiga Oke Sekarang ayat yang ketiga Aku juga tahu Tentang orang itu Entah di dalam tubuh Entah di luar tubuh Aku tidak tahu Allah yang mengetahuinya Ayatnya yang keempat Ia tiba-tiba Diangkat ke Firdaus Don't worry Firdaus Bukan sorga Firdaus Apa benda di sorga Firdaus? That's again Problem Sorga itu adalah heaven Tempat kediaman Allah Tempat Tuhan bertata Firdaus adalah Tempat menyimpan Roh-roh orang yang mati Di dalam Tuhan Ya kan? Semua kita kalau mati Gimana? Firdaus Ya udah Nanti kita bahas itu Kalau memang sudah mau Dan ia mendengar Kata-kata Yang tak terkatakan Yang tidak boleh Diucapkan manusia Ya kan? Berarti apa yang disampaikan Tidak boleh di ucapkan oleh manusia Kata apa itu? Yang gak tahu Paulus aja bilang kayak gitu Ini yang sekarang Aku melihat Ada trompet berbunyi Aku melihat ada suara yang berkata Kemarilah anakku Bangunlah rumah disini Ini rumah belum jadi Kita perlu tambah Bahan bangunan dari ini Saya ketahui Lihat orang-orang kayak gini I don't know What is their purpose? Purposing itu apa? Tapi lihat gak sih? Kita baca Atas orang itu Aku hendak bermegah Tapi atas diriku sendiri Aku tidak akan bermegah Selain atas apa? Kelemahan-kelemahanku Jadi Paulus cerita Pengalaman yang di Tuhan Ke atas itu Ternyata Sesuatu yang Dia bisa ceritakan Kira-kira Kalau Paulus ceritakan Seperti yang dia lihat Geger Tapi Paulus Sudah menceritakannya Karena memang Gak perlu Gak perlu diceritakan Alasan saja Sederhana Mengapa gak perlu? Karena kepada kita yang hidup Sudah komplit Pernyataan Ada Alkitab Yang menjelaskan kepada kita Sama masih cerita Yesus tentang Masihnya cerita Lasallus dan orang kaya Ada yang tahu gak Cerita Lasallus dan orang kaya? Masihnya? Masih ya? Apa ceritanya? Lasallus Makan dari meja Orang kaya Lasallus itu punya Borok Dimana-mana Dia Kita bisa makan Ada di sekitar anjing-anjing Digilat-gilat Makanan sisa anjing Alkitab bilang ini Waktu Lasallus mati Lasallus dibawa Malaikat Ke pangkuan Abraham Selesai Waktu orang kaya mati Langsung dikubur Dan dia bilang Dia pergi kemana Selesai Dikubur Kemudian Muncullah penglihatan Lukas Pasalnya Yang ke 17 Sudah tahun cerita itu Apa yang dilihat Pada orang-orang kaya Dia melihat Lasallus Duduk di Apa Tampun Abraham Kemudian berkati Tolong dong Lasallus Bilang dulu Bapak Abraham Supaya kirim air Kesini Bahasanya Zopronik Tolong dulu Kasih tau Untuk kirim Coca-Cola Kesini Oke Abraham berkata Begini Antara kamu Dengan kami Terdapat Jurang Yang sangat dalam Kita gak bisa Ketemu Betul ya Sudah ya Selesai Terus kemudian orang kaya Bilang apa Kalau gitu saya punya permintaan Boleh gak Lasallus Pergi kasih tau Ada lima Sudara aku disana Yang Yang Hidupnya kayak saya Supaya mereka Dengar Lasallus Supaya mereka datang Ketempat yang saya datangi sekarang Tau gak Apa kata Abraham Enggak Enggak perlu Lasallus bangkit Untuk kasih tau Buat mereka Sebab kepada mereka Telah ada Kitab Torat Dan kitab Para nabi Kalau ini Ada firman Tuhan Yang tersedia Kepada mereka Untuk mereka Ikuti Itu dia You know Baca baik-baik Pulang ke rumah Saya mau sudah baca Kalau ada pertanyaan Kita bisa discuss Tentang cerita itu Tapi cerita itu Mempertaukan kepada kita Bahwa Orang pergi ke surga Itu gak perlu Dicerita-ceritain Gak perlu Karena Kalau kita baca Kitab Baru iman kita Dibanggung Selesai Tanpa Ada Selesai Delir pun Gak apa-apa Ini Kita nanti rajin Kalau baca Aku telah melihat surga Aku telah pergi ke neraka Aduh Menurut saya Itu tuh Kita kembali ke yang tadi Mereka berkanjang Kepada penglihatan Padahal tugasnya Tujuannya adalah Hanya untuk Membesarkan Diri Sendiri Nah Udah ya Kembali ke Kolos 2 tadi Saya mau tutup dengan ini Sebelum saya akan jelaskan Yang ketiga Dia mau menyerang Karya Kristus Seolah-olah Perlu ditambah Dengan yang lain Supaya valid Kehidupan ini Nanti Nantilah Kalau ada kesempatan Saya akan ceritakan Pada saudara Mengapa ada Kisah Rasul 15 Mengapa kemudian Paulus bersikeras Bahwa gak perlu disunat Untuk menjadi orang percaya Mengapa zaman sekarang Kita gak perlu sunat Seperti zaman dahulu Mengapa sekarang Kalau sudah bersunat Boleh Tapi bukan untuk Alasan keselamatan Tapi hanya untuk Alasan kesehatan Boleh Sekerjakan itu Dapat apa Tapi bukan alasan Kita bersunat Cuma untuk membahakan diri Maka kita disunat Tuhan berkenaan pada kita Sunat yang sebenarnya Adalah sunat hati Bukan sunat akhirnya Oke Kita kembali guys Yang tadi Dia bilang gini Tanpa alasan Membesar-besarkan diri Oleh pikirannya Yang duniawi Adalah yang 19 Sedangkan mereka sendiri Sedangkan ia tidak berpegang Teguh kepada kepala Dan dimana seluruh tubuh Yang ditunjang dan diikat Satu oleh urat-urat Dan sendiri-sendiri Menerima Pertumbuhan Ilahinya Kalau itu berasal dari kepala Dia akan datang kepada kita Dan kita sebagai Anggota tubuh Dapat mengerti Apa yang kepala Perintahkan kepada kita Kalau kita tidak mengerti Itu namanya cacat Bayangkan kalau otak Perintah tangan Tangan tidak bergerak Itu namanya apa Itu namanya stroke Dan saya tidak punya waktu lagi Untuk menjelaskan kepada seorang Tapi sekarang yang ketiga Saya sudah bilang tadi Yang pertama nama Sudah beres ya Yang kedua adalah apa Ya Karya Kristus Kayaknya perlu ditambahkan Nah yang ketiga Ini berat banget Mereka berkata Ini Firman Tuhan itu Belum cukup Makanya harus ada Tambahan yang lain Jadi apa yang mereka buat Mereka Melemahkan Firman Tuhan Padahal Firman Tuhan Itu adalah Kunci Iman kita Mereka lemahkan Firman Tuhan seperti ini Perlu ditambah lagi Ini ada Ini ada sederah tradisi Yang perlu kamu baca Oh kamu sudah tahu Inilah Aduh Saya beritahu Belakangan ini Ada seorang yang saya tahu Ya mungkin Tentang seorang yang paling kaya Kali di Indonesia Saya duduk dengan dia Dia kotmain saya Satu jam lamanya Lama banget dia kotmain Dia cuma bilang Buat saya gini Alkitab yang kamu pegang sekarang Itu alkitab yang palsu Wow Saya bilang buat dia Yang asli yang mana Yang mana Sebutlah dia ini Saya sudah tahu itu Saya juga belajar sejarah gereja Saya tahu apa yang perlu Apa yang gak perlu Saya juga tahu Jadi yang kamu bilang Perutabat Saya juga sudah baca Isinya juga Sudah Saya tahu Apa isinya Saya juga tahu Kenapa dia tidak masuk Belum kanon Kenapa dia tidak perlu ada Tidak perlu dia ada disitu Karena tidak menjurus Kepada Yesus Dia cuma merendahkan Yesus Dia cuma membuka ruangan Seolah-olah begini Ada buku lain Dan bukan firman Tuhan Yang menjadi pelengkap Dari apa yang kurang Daripada kita Mari saya tahu Begitu kita ragukan firman Tuhan Begitu iman kita Lemah Pada saat yang sama Kita bakal tersapu Ingat Penyesatan bakal datang Saya gak bercanda Saya selalu beritahu Sebagai seorang pengajar Saya beritahu Penyesatan Bakal datang So you better Be prepared If you are not prepared Jangan salahkan saya Kalau tersapu bersih Oleh hal ini Pada titik itu Saya mau kasih jalan keluar Yang simple Bada saudara Baca firman Lebih banyak Bergaul dengan firman Lebih banyak Bergaul dengan firman Kenali Tuhan Langsung liwat firman Dan oleh roh kudus Yang berdiam dalam saudara Ketahuilah bahwa Kristus berdiam dalam saudara Consult inside Yang kedua Gunakan fellowshipmu Sebagai kesempatan Untuk ngetes Apakah yang kamu dapat Dari Tuhan itu Membenar atau tidak Kalau orang masih tolak Cuma karena memang mereka Belum bisa mengerti Jangan dipaksakan Stay put Tenang aja Kemudian Sodorkan lagi Ada banyak hal yang Saya pengen ajarkan Pada saudara Banyak banget Cuma gak semuanya Saya tahu saudara Bakal mengerti Tapi yang ini Saya gak perlu Sekali kita ketahui Nah kalau saudara mau Saya akan kirimkan Sebuah powerpoint Yang berurusan Dengan Church apostasy Tahu apostasy Kemurtasan Terjadi dalam gereja Kemudian cuma ada Highlight Highlightnya aja Saya akan Saya email ke Yudi Sama ke Sam Terlebih dahulu Nanti mereka akan ambil Email saudara Sudah pelajari Di rumah Kalau sudah punya kesempatan Baca-baca aja dulu Kemudian Kita bisa discuss It's in English Saya akan kirim kepada saudara Itu church apostasy Apa yang kita perlu Waspadai Kenapa kita perlu Waspadai hal tersebut Kenapa kita harus Berjaga-jaga Ada ditulis di situ Semuanya Saya kirim email Pada saudara Tapi prinsip utamanya Kembali kepada Firman Tuhan Cintai Firman Tuhan Baca kembali Firman Tuhan Renungkan Firman Tuhan Jangan anggap remeh Firman Tuhan Jangan bercanda Karena kita berkata Kita perlu Menguji Apa yang orang Kuatbakan Ujilah dengan Apa? Firman Tuhan Saya menyarankan Sudah mempelajari Kehidupan orang-orang Di Berea Yang habis Yang habis dengarkan Firman Tuhan Waktu mereka kembali Kesel mereka Kepada kelompok Kecil mereka Mereka saling Mendiskusikan Apa benar Semua yang disampaikan itu Sesuai dengan Firman Tuhan Atau tidak Merupakan bahagian kita Untuk mencari tahu Nah dengarkan Baik Penyesat Boleh datang Tapi penyesatan Hanya bisa Menguasai saudara Kalau saudara Memberi dirimu Untuk disesat Saya ulangi lagi Kalau saudara Memberi dirimu Untuk disesat Sama seperti orang Di baptis Makanya saya Tidak pernah Paksa orang baptis Saya perlu Di baptis Orang harus Memberi diri Untuk dibaptis Sama Sama juga Dalam penyesatan Kita hanya bisa Beralih dari Kristus Kalau kita memberi Diri kita Untuk disesat Makanya begini Jangan beri diri Sudara untuk disesat Ingat Kembalilah Manajirkan Tuhan Kembalilah Pada hubungan intim Dengan Tuhan Kembalilah Dari persekutuan Orang percaya Saling mendorong Saling membangun Makanya begini Ada di self-group Udah Jangan percaya dengan self-group Penting banget Supaya kalian Untuk hidup Secara bersama Membangun iman Secara bersama Ingat Di self-group kita Tidak semua sempurna Sama seperti Di rumah kita Tidak sempurna Istri saya Tidak sempurna Saya tidak sempurna Anak-anak saya Tidak sempurna Kita semua Tidak sempurna Kita punya banyak Masalah-masalah Yang perlu saling Mengisi satu sama lain Tapi prinsip utamanya We stick together Because we are Commit to stick together Kan Ya kan Nah Apa itu Embrace itu Dalam kehidupan kita Doa saya Kita Hidup terus Penuh dengan kebenaran One day One day You will face These things Setelah Saya akan ketemu Hal-hal yang kayak begini Saya tahu Saya akan mendengar Orang berkuat Saya akan belajar Dan dengarkan ini baik Waktu mereka habis berbicara Kembali kalah kitab Dan belajarin lagi Apa yang mereka katakan Dan kalau saya rasa Bahwa apa mereka katakan benar Mohon-mohon Ikuti Gak apa-apa Yang paling penting Begini Kalian sudah kembali Mengizinkan Saya telah mengujinya Dengan perkataan Terima Tuhan Tuhan yang memberkati Kita sekalian Yuk kita berdoa Bapak di sorga Hambamu sangat terbatas Untuk menjelaskan lebih Tapi hambamu percaya Roh kudusmu sanggup Untuk memberi pengertian Hambamu penuh dengan kekurangan Lord I'm inadequate to explain things So people can easily understand The will Terima kasih